Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa tampaknya mulai mbalelo ya partai yang dikenal dengan sebagai koalisi dengan pemerintahan Jokowi Sekarang mulai tegas ya menyuarakan penolakannya terhadap wacana atau bahkan kebijakan konversi gas 3 kg Jadi kompor listrik atau kompor induksi ya ini tampaknya sudah disuarakan oleh Gerindra Ya inilah tanda-tanda mbalelo ya karena Gerindra bisa jadi adalah partai yang kalau dia diem saja Mengiakan apa yang dimau oleh pemerintah selain BBM harga dinaikkan Gerindra diem Kemudian kompor gas yang sekarang diwacanakan konversinya dari kompor gas 3 kg jadi kompor induksi listrik Ya maka bisa dibayangkan bahwa Gerindra akan ditinggal oleh rakyat itu ya Sementara apa yang sekarang bisa diharapkan dari pemerintahan Jokowi itu ya Mungkin Gerindra mulai tahu gitu ya bahwa di berbagai tempat sekarang Survei apalagi itu di apa namanya di twitter atau di apa jagonya Prabowo Subianto itu tampaknya itu keok pemirsa ya kenapa Ya karena dia tampaknya terimbas oleh citranya yang dekat dengan pemerintahan Jokowi Sementara pemerintahan Jokowi ini siapa yang dukung sekarang ini ya kecuali para baser Ya yang tampaknya tetap mencoba untuk membelah ya karena dia mendukung karena dibayar kan Kalau menurut hacker Jorka itu kan para baser melakukan seperti itu karena bayarannya gede mungkin ya Paling tidak lebih dari UMR lah ya dia bisa makan dari situ Tidak peduli rakyat menjadi bulan-bulanan dari kebijakan pemerintah Tetapi bagi partai politik apalagi Gerindra yang posisinya cukup menonjol ya tiba-tiba dia harus mendukung juga misalnya Terhadap wacana konversi gas 3 kg jadi kompor listrik kebayang nggak gitu kan Ini kompor gas 3 kg adalah kompor yang mungkin dikonsumsi mayoritas dari jumlah penduduk di Indonesia Bahkan kelas-kelas semenengah itu juga mengandalkan kompor 3 kg Mungkin ngangkatnya lebih ringan kan kalau gasnya 12 kg apa yang berat-berat begitu kan Berat ya 3 kg selain harganya itu murah Toh bisa untuk pakai seminggu apa dua minggu ya itu sangat membantu rakyat ya kan Dulu dari minyak tanah ke konversi gas itu betul-betul rakyat tertolong karena menjadi murah Nah ini diubah menjadi mahal ya bahkan ada kritik yang sangat keras kalau ada yang mengatakan Bahwa kompor induksi atau kompor listrik itu bisa lebih murah Bahkan ya itu nanti ya kalau orang sudah ke konversi ke listrik semua semuanya sebar listrik Itu gampang dengan satu pencet tombol listrik dinaikkan lagi menjerit semua itu orang ketika gas sudah tidak ada Dan inilah tampaknya Gerindra mulai balelo Kalau tidak balelo ya kemungkinan dia kehilangan banyak suara dukungan dari rakyat Siapa yang mau mendukung orang yang menyengsara Pemerintahan yang menyengsaraikan rakyat tidak ada Nah inilah yang kemudian tampaknya diambil supaya tidak betul-betul hancur-hancuran ini partai-partai Samalah saya kira itu seperti PDIP itu Kalau PDIP itu sewot terhadap BKS misalnya atau sewot terhadap Demokrat Karena memang sekarang ini partai oposisi itu diuntungkan dan suara rakyat itu pro-oposisi sekarang ini Nah PDIP tidak bisa lain kecuali mendukung pemerintah dan itu adalah resiko dari dia yang mungkin DPRnya ketuanya main pencet mic gitu Dan lain sebagainya meloloskan semua yang diinginkan oleh pemerintah Dan sekarang kebijakan pemerintah yang dampaknya menjadi buruk kepada rakyat Akhirnya PDIP itu kena imbasnya Nah Gerindra tampaknya ingin sekali mengambil jarak dari pemerintahan Jokowi Kalau tidak ya dia juga tidak mungkin mendapatkan limpahan suara dari Partai Demokrasi Indonesia PDIP Tetapi juga partai-partai modern yang beroposisi pasti tidak mungkin memilih Gerindra Nah ini pemirsa perkembangan terbaru tampaknya Bahwa Gerindra mulai tolak wacana konversi gas 3 kg jadi kompor listrik Itu Partai Gerindra dikatakan hari-hari ini pemirsa keberatan terhadap rencana konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik Gerindra tidak setuju karena kompor listrik memakan daya yang sangat besar Ada yang mengatakan sampai 1000 watt dan lain sebagainya Sudah pasti banyaklah kita setrika saja yang 200 watt kayak begitu banyaknya Apalagi ini kompor yang sampai 1000 watt pasti akan jauh lebih mahal Hal itu disampaikan oleh sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani Saat menghadiri acara pelantikan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur pada hari Rabu kemarin Dan Muzani awalnya menyampaikan terima kasih kepada rakyat Cianjur Yang telah memberikan kepercayaannya kepada Partai Gerindra Dan dia mengatakan tujuan kita berpartai adalah membela kepentingan rakyat Itu katanya Kalau dia mengomong seperti ini Sudah pasti bahwa kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat pastinya memang harus ditolak Itu berbeda dengan misalnya suara-suara yang ada di PDIP Ya memang mendukung pemerintah Menurut anggapannya pemerintah itu pro rakyat Kalau citranya sih iya gitu loh Pencitraannya sih iya Dan itu dibuktikan dengan Jokowi pontang-panting ya bagi BLT kemana-mana Ya BLT itu kan sehari 5000 perak gitu Ya dapat apa coba ya ngenes lah ya semiskin-miskinnya orang di Indonesia Kalau hanya dapat 5000 rupiah itu dapat apa ya kan Walaupun begitu para baser ya tetap di belakan keputusan dari pemerintah Tapi tampaknya Gerindra sekarang posisinya mulai menyadari Bahwa kalau partai ini diem aja terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Ya yang tampak mulai dirasakan beratnya oleh rakyat Ya harga-harga naik pemirsa Terpengaruh oleh harga berkelait Kita mau pergi naik-naik angkot juga Angkotnya naik ya Kita mau beli tepung-tepungnya naik Beli telur-telurnya naik dan lain sebagainya Meskipun gaji kita sama Tetapi nilai tukarnya itu menjadi jatuh Ya dan sekarang Ya wacana itu Pemerintah mewacanakan tentang konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik Ya maunya sih mungkin alasannya itu go green ya Untuk peduli lingkungan itu Tetapi go green itu bagus ya sebetulnya Tetapi kalau harganya terlalu mahal dan itu menjerat Menindas rakyat yang sudah kehilangan daya belinya Maka itu menjadi persoalan yang sangat serius dihadapi oleh rakyat Terlebih lagi ya banyak komentar yang muncul pemirsa berkenaan Berkenaan dengan konversi ini Bagaimana kalau listrik itu mati gitu loh Apa yang bisa dilakukan orang? Ya apa yang bisa dilakukan orang? Ketika gas sudah tidak disuplai oleh distributor oleh apa gitu ya Karena dianggap mahal Tetapi sebaliknya listrik itu mati 3 jam, 2 jam dan lain sebagainya Mau apa coba ya menunda makanan Bagi orang yang punya warung gimana coba itu Ya yang seperti itu Nah inilah persoalan-persoalan Apalagi kalau yang melakukan itu adalah para pedagang keliling Seperti bakso keliling ya kan Penjual gorengan dan lain sebagainya Gimana dia nyolokin listriknya itu? Kalau yang disasar itu adalah gas melon itu, gas kilogram itu Kan yang sejauh ini pedagang-pedagang itu kan memang menggunakan gas yang 3 kilogram itu Pertama memang tidak berat Yang kedua adalah murah Yang ketiga yang namanya gas bisa dibawa kemana-mana Nah kalau harus dicolokin listrik Gimana coba? Susah amat ya Dan inilah kadang-kadang memang tampak bahwa kepanikan dari pemerintahan ini Untuk bisa mengambil banyak duit dari rakyat Itu berbagai macam cara dilakukan Ya sebetulnya sudah telanjang bulat lah Ya harga Pertelait itu kualitasnya kalah dengan Malaysia yang dekat gitu ya Dan Malaysia itu menjual dengan harga yang murah setara dengan Pertama gitu kan Petronasnya untungnya banyak sekali Tapi Pertamina katanya rugi Dan katanya kita ini disubsidi Bahkan Kalau kita ke pom bensin gitu-gitu kan Kita di Kalau ada itu anak panahnya itu kan BBM bersubsidi Dari mana subsidinya Saya kira memang nanti Kalau ada pemerintahan yang baru Yang bisa bongkar-bongkar semuanya Ini semua harus dibongkar Dan memang maling-malingnya yang bikin harga mahal-mahal ini Perlu ditangkapin semua Ya Yang jelas ya ini Yang terjadi pemirsa Partai Gerindra mulai keberatan terhadap rencana konversi gas 3 kg Partai kualitas pemerintah Tetapi tampaknya sudah mulai menjaga jarak dari pemerintah Dan kalau ini juga disadari oleh partai-partai yang lain Seperti PAN Golkar Kemungkinan juga P3 Yang tidak ingin kena imbasnya Di bawah pemerintahan Jokowi ini Kemungkinan kalau mbalelonnya rame-rame Legitimasinya memang Akannya Tampaknya akan jatuh Dan setelah itu ya Tidak tahu apa yang kemudian terjadi Bila itu fiqh wa lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh